Intro Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Belu menetapkan daftar pemilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur pada Juni mendatang. Namun dari data pemilih yang ditetapkan terdapat 1.064 warga yang belum memiliki KTP maupun kartu keluarga. Sesuai data kependudukan Kabupaten Belu terdapat 1.064 warga akan kehilangan hak suaranya karena hingga kini belum memiliki identitas baik itu kartu tanda penduduk maupun kartu keluarga. Dari hasil verifikasi yang dilakukan di tingkat kecamatan hingga ke Kabupaten masih terdapat ribuan warga Kabupaten Belu ini belum terdata belum memiliki kartu keluarga maupun EKTP. Meski demikian pihak KPU telah menetapkan daftar pemilih tetap sebanyak 123.115 orang yang sudah sah untuk memberikan hak pilih mereka dalam pemilihan gubernur Nusa Tenggara Timur Juni mendatang. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu mengatakan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Belu terkait ribuan warga yang belum memiliki identitas ini. Namun dari hasil yang ditemukan di Dinas Kependudukan Ribuan Warga ini tidak memiliki data apapun baik KTP maupun Kartu Keluarga. KTP untuk pemilih bernegu 2018 itu sejumlah 103.115 dari semula DPSHP sejumlah 103.630 ada pengurangan sejumlah 515. 515 ini merupakan data yang semula itu tidak ada dokumen kependudukan dari 1064. Setelah kami berupaya dan berperas juga dengan Distrib Capil Kabupaten Belu, setelah dilakukan pencambutan dan sampai dengan tadi siang, maka sisa yang memang tidak dapat ditemukan di dalam dokumen kependudukan dan juga di capil database-nya sejumlah 515. Kemeninan lanjut itu kami mengirim ke KPURI melalui fitur khususnya, ada aplikasi khusus. Resmi Panas adalah tidak ingin nama mereka hilang dari DPP secara seluruhan ya. Tapi kan mereka persoalannya tidak punya data kependudukan, tidak punya NIC dan tidak punya NKK. Maka berdasarkan mekanisme yang ada di KPU, mereka dimasukkan dalam satu form khusus, itu fitur 2.3 sidali yang akan dimasukkan ke sidali dan fitur 2.3 diteruskan ke KPURI. Jadi di KPURI lah akan diproses selanjutnya, ya mereka RI lah yang akan menentukan bagaimana nasib mereka. Selain itu, sebagai Panitia Pengawas Pemilu, Ketua Panwas Kabupaten Belu juga terus menekan Komisi Pemilihan Kabupaten Belu agar terus melakukan koordinasi kepada Komisi Pemilihan Republik Indonesia dan pemerintah pusat agar para masyarakat ini tidak kehilangan hak pilihnya. Dari Kabupaten Belu, Stefanus Jile Payong, Tim Ainus melaporkan.